Sekarang kita masuk mukaddimah yang kedua yang dibawakan oleh penulis, beliau berkata ketahuilah semoga Allah merahmatimu, didoakan rahmat, ini menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada kaum muslimin. Sesungguhnya setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga masalah ini dan wajib mengamalkannya. Jadi kalau di mukaddimah pertama ada empat poin, di mukaddimah yang kedua ada tiga poin. Poin yang pertama Meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan kita kemudian memberi rizki kepada kita dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja terlantar setelah dia ciptakan. Tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita Barang siapa yang menaati Rasul yang Allah utus itu maka dia akan masuk surga dan siapa yang mendurhakainya, mendurhakai Rasul yang Allah utus maka dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala Nah disini penulis mendidik kita agar berbicara soal agama selalu disertakan dalil Ya kan? Empat perkara disertakan dalilnya Surat Al-Asr Nah sekarang tiga perkara yang masing-masing poinnya disebutkan dalil Dalil ini dibawakan oleh penulis Surah Al-Muzammil Ayat 15 Sampai 16 Inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum Kama arsalna ila fir'auna rasula Fa'asa fir'aunun rasula Fa'akhadnahu akhzaw wabila Kata Allah sesungguhnya kami telah mengutus Kepadamu seorang rasul Sebagai saksi atas kalian Jadi Rasulullah itu akan menjadi saksi Nanti di akhirat Allah telah utus Kepada kalian seorang rasul Sebagai saksi atas kalian Kama arsalna ila fir'auna rasula Sebagaimana kami telah mengutus Seorang rasul kepada fir'aun Jadi Allah ingatkan Allah mengutus rasul itu bukan cuma kepada kalian Tapi kepada umat sebelumnya Sebelum kalian pun sama Di antaranya yang Allah utus adalah Nabi Musa Allah utus kepada fir'aun Fa'asa fir'aunun rasula Fa'akhadnahu akhzaw wabila Tapi lihat bagaimana sikapnya fir'aun Dia mendurhakai rasul yang Allah utus Akibatnya apa? Kami siksa dia dengan siksaan yang Berat Ini yang pertama Berarti Terkait dengan Kewajiban taat kepada Rasulullah S.A.W Ya Hada Fira'a Mustakim